Halo anak-anak, apa kabarnya kalian? Kembali lagi dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan melihat tema yang baru dengan judul Meneladani Hidup Tokoh Yang Bergantung Pada Kuasa Allah. Di tema yang baru ini, kita akan belajar dari empat tokoh Alkitab yang di dalam hidup mereka, mereka sangat bergantung pada kuasa Allah. Yuk, sama-sama kita lihat. Tokoh Yang Pertama, kita akan belajar dari seorang Musa. Kalian dapat melihat cerita ini di keluaran 17, ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Jadi, suatu hari bangsa Israel akan berperang melawan orang Amalek. Peperangan itu terjadi di daerah Rafidim. Saat itu, Musa memerintahkan Yusua dengan orang-orang pilihan dari antara bangsa Israel untuk maju berperang. Saat Yusua dan tentara-tentara pilihan maju ke medan perang, Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit. Ternyata, di atas bukit itu, Musa mengangkat kedua tangannya ke langit. Wah, apa yang terjadi ya saat Musa mengangkat kedua tangannya ke langit? Saat Musa mengangkat kedua tangannya, tentara Israel dapat memukul mundur tentara Amalek. Hal ini terjadi selama Musa mengangkat kedua tangannya. Namun, Musa kan juga manusia biasa ya. Dia mengalami kelelahan. Saat ia mengalami kelelahan, Musa pun menurunkan kedua tangannya. Dan, di saat Musa menurunkan kedua tangannya, apa yang terjadi? Ternyata, tentara Amalek yang berhasil memukul mundur orang-orang Israel. Saat Musa melihat keadaan ini, Musa akhirnya mengambil keputusan untuk terus mengangkat tangannya ke langit. Meskipun, ia sudah mengalami kelelahan. Akhirnya, Musa ditolong oleh Harun dan Hur. Mereka berdua membantu Musa memegangi tangan Musa dan menopang tangan Musa. Sehingga, Musa dapat terus mengangkat tangannya ke langit. Dan, selama Musa mengangkat tangannya, di saat itulah, bangsa Israel mengalami kemenangan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Musa melawan Amalek? Saat Musa mengangkat tangan ke atas, itu menjadi sebuah tanda akan bergantungnya Musa dan bangsa Israel pada kekuatan dari Tuhan. Allah yang berperang bagi Israel sehingga mereka dapat mengalahkan orang Amalek. Itu sebabnya, Musa mengatakan, Tuhanlah panji-panjiku. Artinya, Tuhanlah penolongku. Semua orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita pun tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Sekarang, pernah tidak kalian merasa takut karena akan menghadapi ujian? Atau kalian merasa khawatir karena takut gagal? Atau ada yang takut mendapatkan nilai yang tidak baik? Harusnya, kalian sudah berdoa dan belajar terlebih dahulu. Kalau kalian sudah berdoa dan belajar, percayalah, Tuhan akan menjadi panji-panji kalian. Tuhan akan menolong kalian agar kalian berhasil melaksanakan setiap tugas kalian. Sekarang, kita akan melihat tokoh yang kedua, yaitu adalah seorang wanita bernama Naomi. Kalian dapat melihat kisahnya di dalam Ruth 1, ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Suatu hari, Naomi pergi merantau dari kota Bethlehem menuju ke kota Muab. Ia hidup bersama kedua anak laki-lakinya. Kedua anak laki-laki Naomi menikah dengan dua orang perempuan yang berasal dari negeri Muab. Yang satu bernama Orpa dan yang satu bernama Ruth. Suatu hari, kedua anak laki-laki Naomi harus meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan Naomi ingin kembali ke Bethlehem dan meninggalkan kedua menantunya. Naomi pun berkata kepada berdua menantunya agar mereka tetap melanjutkan hidup mereka di kota Muab. Orpa ingin sekali tetap tinggal di kota Muab dan Naomi pun mempersilahkan. Namun Ruth, ia sangat sayang kepada Naomi. Ia bersikeras mengikuti Naomi ke Bethlehem. karena Ruth tidak mau Naomi hidup sebatang kara. Akhirnya, Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Mereka disambut oleh keluarga dan sanak saudara yang lainnya. Dan Naomi pun memperkenalkan Ruth sebagai menantunya yang sangat setia. Pernahkah kalian mengalami hal yang tidak menyenangkan? Atau mungkin doa kalian tidak dijawab sesuai keinginan kalian? Hal itu bukan berarti Tuhan mengabaikan kalian ya. Tetapi, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kalian. Seperti halnya Naomi, jika Tuhan tidak mengambil kedua anak laki-laki Naomi, ia tidak akan kembali ke Bethlehem. Dan Ruth tidak akan bertemu dengan Boaz. Semua peristiwa ada dalam kuasa Allah. Allah mengubah hal-hal pait Naomi menjadi kegembiraan Israel. Karena dari keturunan Ruth dan Boaz akan lahir Obed. Obed akan melahirkan Isai dan Isai akan melahirkan Daud. Dari keturunan inilah Tuhan Yesus akan dilahirkan. Jadi, orang yang bergantung pada kuasa Allah akan menerima semua peristiwa dengan iman. Bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup mereka. Tokoh yang ketiga, kita akan belajar dari seorang wanita lainnya bernama Maria. Kalian bisa lihat di dalam Lukas 1 ayat 26-38. Kita tahu Maria adalah seorang perempuan dari Bethlehem yang setia beribadah kepada Tuhan. Ia bertunangan dan akan menikah dengan Yusuf. Suatu hari, Maria didatangi oleh Malaikat. Dan Malaikat itu berkata, Jangan takut, Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Maria terkejut karena pada saat itu ia belum menikah. Namun, Malaikat Tuhan meminta Maria untuk dapat menerima karena ini adalah suatu anugrah. Maria dipilih untuk menjadi bagian dari karya keselamatan yang Allah akan memberikan bagi manusia. Dan Maria pun akhirnya mengikuti rencana Tuhan yang indah untuk Maria dan juga untuk seluruh umat manusia. Maria adalah perempuan biasa dari Bethlehem. Ia mendapat kasih karunia Allah karena Allah telah memilihnya menjadi ibu Tuhan Yesus. Nah, bergantung kepada kuasa Tuhan berarti menerima setiap kehendak Tuhan. Allah berkuasa melakukan semua rencananya. Ia punya cara yang ajaib untuk mengenapi setiap rencananya. Dan tokoh yang terakhir kita akan belajar dari seorang Paulus. Kalian bisa melihat di Filipi 4 ayat 10 hingga ayat 20. Paulus melayani Tuhan sambil bekerja sebagai tukang kemah. Ia membuat dan menjual kemah. Uang hasil penjualan itulah yang digunakan untuk kehidupannya dan juga pelayanannya. Ia tidak pernah bergantung pada pemberian manusia meskipun banyak orang yang telah menerima pelayanannya. Dahulu ia adalah salah satu dari orang kepercayaan pemerintahan Romawi. Ia juga menerima semua kebutuhannya dengan cukup. Tapi semenjak ia mengikut Kristus ia tidak ingin membebani orang lain. Hidupnya setelah menjadi Rasul tidak mudah. Banyak penderitaan yang dialaminya. Ia pernah mengalami kekurangan, kelaparan, bahkan ia pernah dipinjara dan disiksa. ini adalah kehidupan Paulus yang harus dia alami setelah ia menerima Tuhan dan memilih untuk mengabarkan firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Paulus? Yang pertama, Paulus hidup mengandalkan kuasa Tuhan. Ia dapat melewati berbagai penderitaan oleh karena ia hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, karena Paulus selalu taat kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan setia. Apapun yang terjadi, ia tetap melayani Tuhan meskipun ia harus menderita. Dan yang terakhir, ia tidak dapat, ia tidak menghiraukan kesusahan di dunia karena ia tahu bahwa Tuhan telah menyediakan tempat yang indah di surga nanti. Jadi, inilah keempat tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari kisah hidupnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang baik dari empat tokoh ini. dan kita dapat mempraktekan di dalam kehidupan kita. Dan semoga hidup kita selalu bergantung pada kuasa Tuhan. Oke, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap berdoa kepada Tuhan dan selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. dan selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.